Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat gulali ketemu lagi dengan guladi gadget kali ini di depan saya sudah ada sebuah handphone terbaru dari Oppo yaitu A9 2020 oke stop 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 ini kan masih 2019 ya Kenapa kok namanya 2020 Oke mungkin itu strategi baru dari Oppo yang menarik bahwa ini handphone memang yang paling baru tahunnya aja belum kita lewatin udah diseputin di seri HPnya Oke guys seperti apa sih Oppo A9 2020 untuk harga resmi ini untuk Oppo A9 2020 itu kisaran 4 juta kurang seribu tapi kalau anda beli online ini Anda bisa mendapatkannya lebih murah dari itu bisa kisaran 3,5 sampai dengan 3,8 jutaan itu sudah bisa dapat A9 2020 oke ini yang versi RAM 8GB dan internal 128GB sedangkan untuk warna itu ada dua yaitu warna ungu dan warna hijau dan untuk yang ini ini yang warna ungu oke dan kameranya sih katanya 48MP so wow apakah A9 2020 dari Oppo ini Oke kita lihat bersama-sama Oke kita bongkar dulu guys ya Oke ini dia penampakan dari Oppo A9 2020 Oke ini merepnya plastik tipis banget ya guys Oke dan merepnya itu Oke ini sudah dibuka padahal ini paket baru saya terima ini memang dari sellernya sudah disebutkan bahwa dia akan unboxing katanya sih untuk aktifasi kartu garansi dan lain sebagainya Oke nggak masalah yang penting saya beli ini baru Oke ini dia penampakan dari Oppo A9 2020 di bagian depan ada gambarnya Wow gede banget ya guys ini 6,5 inci layarnya Oke ada tulisan Oppo A9 2020 Oke kayaknya saya pernah denger ya yang pakai tahun untuk tipe-tipe HPnya Oke ya mungkin salah satunya untuk mengingatkan bahwa semakin terbaru tahunnya itu fiturnya otomatis semakin bagus semakin baik dari versi tahun yang sebelumnya Oke di bagian atas di pojok ini ada tulisan 8GB garis miring 128GB jadi ini RAM nya 8GB dan internal 128GB Oke 8GB buat apa ya laptop aja yang RAM 2GB itu keluaran terbaru masih ada ini handphone sudah 8GB 128GB ini sama dengan memori Macbook saya Oke keren ya guys dan buat zaman sekarang ini Wow pokoknya internal dan RAM ini memang lagi berlomba gede-gedean Oke di bagian depan depan ini tampilannya di sebelah kiri ada tulisan Oppo kemudian di bagian atas kosong hanya ada segel dan di sebelah kanan ada tulisan Oppo juga Oke Oh dia berubah warna ya guys tulisan Oppo nya itu berubah warna keren di bawah kosong di bagian belakang ini dia untuk tampilan di bagian belakang ini ada fitur-fitur utama yang dituliskan di box bagian belakang di bawah ada keterangan untuk RAM dan internal yaitu 8GB 128GB Oke langsung kita buka saja untuk Oppo a9a 2020 kali lagi saya sebutkan yang ada di dalam box ada buku panduan jelly case dan kartu garansi berikut dengan simon sektor ada di kotak putih warna ada di kotak warna putih ini kemudian ada kepala carat warna putih ada headset warna putih dan kabel data juga warna putih seragam ya guys putih semua Oke dan ada handphonenya Oke kita rapikan dulu taruh menuju ini dia handphonenya Oppo a9 2020 ini 6,5 inci ya guys lumayan besar F11 yang kemarin sempat saya review juga kalau nggak salah layarnya sekitar 6,5 inci dan ini saya rasakan ini agak bulki ya guys lumayan tebel dan bobotnya juga lumayan wajar sih 5000 mAh Oke ada tulisan Oppo a9 2020 kemudian ada fitur kunci dari Oppo a9 2020 langsung saja kita buka Oke para singkirkan dulu ini dia penampakan dari Oppo a9 2020 ini tadi katanya warna ungu tapi sekilas kok mirip biru ya guys ini ungu apa ya tadi bilangnya ungu antariksa karena saya belum pernah ke antariksa jadi ya mungkin memang seperti ini warna ungu nya mirip-mirip agak mirip dengan warna biru kayak biru-biru apa ya ini tapi orang dibilang ungu ya udah ungu deh saya bilang ungu aja deh Oke kita bahas dulu untuk bagian depan tampilan dari Oppo a9 ini layarnya 6,5 inci di atas ada poni seperti biasa poninya biasa melengkung ada kamera depan ini 16 megapiksel kemudian ada speaker atas ini Wow agak muncul kelihatan guys ya ini ada speaker di bagian atas ini ada lubang-lubang kecil untuk speaker kemudian di bagian bawah ini masih ada bezel ya guys ini nanti kalau dihidupkan akan kelihatan masih ada bezel di bagian bawah Oke ke port bagian di bagian bawah ini ada apa saja ada speaker kemudian ada port type-c untuk charging kemudian ada mic dan jack headphone 3,5mm oke ini bentuknya gini guys ya Oke jadi tebal di tengah di lebih tipis di bagian pinggir di sebelah kiri ini ada tombol volume up and down dan ada slot untuk SIM 3 coba kita buka seperti apa untuk sim card dari Oppo a9 2020 kita mantap dual SIM plus micro SD 128 GB apakah masih ditambah lagi nah kalau kalau yang hobi film hobi multimedia ya pasti ditambah 128 itu masih takut penuh nggak penuh nggak oke tapi kalau yang cuma medsos doang mah wah untuk tiga tahun kedepan ini mah nggak perlu dibuang buangin juga masih muat oke lanjut di bagian atas ini polos los polos polos tidak ada apa-apa karena speakernya ada di depannya kemudian di sebelah kanan ini ada satu tombol ini tombol power dan khas dari Oppo untuk tombol power itu ada apa ya ada sedikit warna yang berbeda di tengah lanjut di bagian belakang ini dia penampakannya untuk Oppo a9 2020 mengkilat ya guys mengkilat dan ini sih apakah glass plastik polikarbonat atau ada lagi istilahnya untuk bahan bodi belakang handphone kaca oke intinya ini yang mengkilat ya guys memang yang zaman sekarang rata-rata memang kayak gini ya desainnya mengkilat gini emang memang terlihat lebih mewah gitu ya kalau mengkilat seperti ini tapi handphone handphone yang merek gaje yang menawarkan RAM dan kamera banyak yang harga 1 jutaan di shopee juga desainnya mirip-mirip sih mengkilat-mengkilat juga tapi ini kelihatannya kalau yang ini beda apalagi ada merek Oppo di sini oke oke ada merek Oppo dan ada tulisan desain it by Oppo tapi ini tutup ya guys ini ada tulisan tipenya cph-1937 oke ini nggak usah dilepas dulu biar kelihatan baru ya guys apalagi Pak pakai jelikes yang warna bening wah embernya baru oke lanjut ke bagian atas ini ada sensor untuk sidik jari tapi bentuknya memang agak nyempil unik ya guys kalau bisa agak bulet gitu ya bulet kalau ini agak oval oval ke atas ini bentuknya jadi unik gitu jadi enggak 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 monoton enggak bosenin bentuknya agak-agak aneh gitu oke ke bagian atas ini ada empat kamera tapi empat ini dibagi jadi dua ini ya guys ada kamera tiga kamera di sebelah sini 123 yang bagian bawah ini ada warna border hijau di kameranya kemudian yang sebelahnya itu ada kamera lagi tapi lebih kecil dan adalah flash di atasnya jadi kalau di jajar empat mungkin kepanjangnya sampai bawah kalau ini tiga sebelah tengah dan satunya nyempil di bawah flash ini punya fungsi yang berbeda-beda nanti bisa kita bahas lebih lanjut di bagian foto kamera dan video Oke guys ini untuk Oppo A9 2020 dari sisi desain Oke kita lanjut selanjutnya kita coba hidupkan seperti apa tampilan dari Oppo A9 2020 Oke ini dia tampilan homescreen dari Oppo A9 2020 Oke layarnya mantap guys ya 6,5 inci dan Wow di telapak tangan saya aja nih sampai jadi saya udah kelihatan dikit nongel nongel dikit kebayangkan ini kalau di kantongin tapi memang air-air ini desain HP semuanya memang di atas 6 inci ini 6,5 Oke ini sudah trennya kalau handphone zaman sekarang itu layarnya gede-gede kamera berponi dan di belakangnya itu berderet-deret kamera belakang udah kayak coko chip aja nempel banyak banget oke lanjut ini dia untuk tampilan depan homescreen dari Oppo A9 2020 dan seperti yang saya bilang tadi di bagian bawah ini memang ada masih ada bezel ya guys bisa ada bezel di bagian bawah nggak tebel-tebel banget sih tapi lumayan gondrong kalau bagian atas Oke ini sudah cukup minimalis dan poniknya itu bentuknya TV ya Oke seperti biasa nih tampilan standar kita swipe ke kanan ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall bawaan dari Oppo A9 2020 kita lihat ke setting Oke kita cek di tempat pon tentang ponsel karena ini pakai bahasa Indonesia ya guys ada nama perangkat Oppo A9 2020 kemudian color OS nya versi 601 ini modelnya tertulisnya CPU HP H1937 Android-nya Android 5 9ların kesehenok kemudian prosesor ini Qualcomm Snapdragon 665 dengan RAM 8GB dan memori perangkat itu Commercial 128GB total tapi yang tersedia itu 144 GB berarti sudah dipakai sistem berapa ini 24GB Wow buat apa aja ya 24GB kok banyak banget yang terpakai sistem ya itu ada handphone yang memori internalnya 8GB tapi masih muat ya ini kira-kira apa yang bikin berat kok sampai 24GB Oke coba kita tes untuk fingerprint dari Oppo A9 2020 12 Oke saya ulangi lagi 12 12 12 Oke jadi begitu nempel tep sepersekian detik itu langsung buka kemudian untuk face unlock 12 12 12 Oke oke kalau mau kita maksimumkan selamat menikmati oke untuk musik dari Oppo A9 cukup kencang ya guys jadi lumayan kencang bassnya juga cukup terdengar triple juga lumayan dan enggak sember kemudian yang khas dari Oppo itu kalau dari portrait ke landscape itu biasanya ada pop-up menu di sebelah kiri bisa kita swipe ini ada tampil beberapa menu untuk screenshot rekaman layar dan lain kamera ini memang keren ya guys ini ada pop-up menu shortcut ini bisa diambil ketika dari model portrait ke landscape ini bisa ditambah ini bisa custom mau aplikasi apa yang kita tambahkan di sini oke oke selanjutnya kita lihat untuk fitur-fitur kamera yang ada di Oppo A9 2020 kalau di F11 kan lumayan lengkap ya guys dan memang saya cuman di jempol deh kameranya untuk lowlight memang keren banget dan apakah H9 juga sama kualitasnya bahkan lebih bagus kah Oke kita lihat oke ini dia tampilan kamera dari Oppo A9 2020 Oke ini untuk menu dan settingnya ada di menu kamera Oke untuk standar ada mode foto kemudian ada mode portrait kemudian di sebelah kiri ada mode video Oke kemudian untuk mode yang lainnya Anda bisa klik tanda strip tiga yang ada sebelah kiri Oke ada mode malam panorama mode pakar atau profesional selang waktu dan selumur yaitu untuk mode foto kemudian di bagian atas seperti biasa ada beberapa setting untuk LED flash HDR dan lain-lain kemudian di pojok kanan ini ada setting untuk kamera kita nih ada beberapa setting termasuk untuk memilih mau pakai resolusi yang mana untuk foto kita Oke contoh rasio foto ini masih empat tiga ini standar bawaan Nah kalau mau yang 48 megapiksel kita klik yang 438 megapiksel maka otomatis ini hasilnya adalah 48 Mega untuk kamera yang kita gunakan Oke kita sampai ke standar dulu guys ya 48 Mega nanti memori terlalu besar Oke kemudian yang lain-lain ada watermark guys ya watermark ini bisa dimatikan bisa dihidupkan ini untuk biasanya untuk dibawah itu shoot on by apa dibiasakan tipenya seperti itu mode foto mode potret kemudian video Oke video nanti ya mode malam Oke selanjutnya mode pakar Oke ini untuk mode profesional ini bisa kita setting exposure white balance dan lain-lain nanti mau dikurangi atau ditambah nih tinggal kita pilih saja white balance Oke jadi ini bisa kita atur yang tadinya biasa-biasa saja hasil foto itu bisa lebih wow lebih keren pokoknya kalau yang sudah hafal dengan setting-setting profesional Oke Oke ini ini watermark tadi ya guys OPPO A9 2020 juga Oh yo ya selamat menikmati selamat menikmati OPPO A9 2020 kamera belakang kondisi sore hari sekitar jam 5 sore cuaca cukup cerah dan ini lagi padat-padatnya kendaraan oke saya berjalan kelar oke oke mana untuk HDR ya oke oke coba kita lanjut tidak apa-apa kita duduk di sana oke oke keren ya guys dari jauh kelihatan gelap tapi ketika kita zoom cukup cerah oke 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 guys ini kamera depan gunakan OPPO A9 2020 oke sore hari ini menjelang maghrib itu sebagian sudah azan dan ini sebenarnya sudah agak low light tidak terlalu cerah tapi di hasil video nanti bisa di cek ya ini hasilnya sudah rada gelap itu di belakang ada orang bakar jerami ada asap di sana oke gimana hasilnya untuk A9 2020 oke saya berjalan kelar oke gimana hasilnya A9 2020 mantap oke 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 guys ini video kamera belakang ini kondisi malam hari low light oke ini cahaya hanya dari kejauhan dari lampu listrik oke gimana hasilnya oke kita coba lagi ke tempat yang lebih terang oke ada kucing meong manis manis oke guys ini kamera depan OPPO A9 2020 ini malam hari saya di bawah lampu listrik oke cukup terang oke saya ke tempat yang lebih redup lagi yang lebih low light lagi ini di bawah pohon oke ini low light di bawah pohon gimana hasilnya oke oke Terima kasih telah menonton!